Terima kasih. Pencil saya sempet bilang sih ke anak-anak yang cewek terutama. Juga ke Melly gitu. Karena kan saya pernah pasang ngebutok. Nggak ke Melly doang lah ke semua anak-anak cewek. Jangan baper. Maksudnya kan cewek tuh lebih mut-mutan. Jangan pakai ngambek-ngambekan gitu. Di sini ganda campuran kita lawannya ada cowok gitu. Jadi posisikan diri lu tuh cowok. Jangan baper-baperan. Kalau ada masalah hari ini udah selesain. Abis ini besok udah biasa lagi gitu. Jadi lu juga harus kuat. Nggak usah yang diem-diem tapi ingin dimengerti gitu. Wah itu susah tuh ya. Susah itu. Nggak ada yang mengerti itu udah. Dan cewek tuh cederung kalau kesel dia diem ya. Nggak banyak. Nah diem terus mesti nebak lagi pasangannya. Ruet nggak dong? Makanya belum lagi dibaca keistulian. Masih kelihatannya. Apalagi udah jadi pasangan lama. Jadi tipsnya begitu ya Dem. Harus memposisikan diri sebagai cowok gitu. Jangan baper-baperan. Beneran profesional main ini gitu ya Dem ya. Wah iya ngomong gampang. Teori ya praktek gak gampang. Dem oke sekarang sudah ngomongin tadi dunia perganda campuran Indonesia. Sekarang mau nanya Demi kegiatannya sekarang apa. Ini kan kemarin bikin apa sih fun. Oh ya fun. Itu mulai memang mau main lagi. Apa gimana nih Dem? Dem sebenernya tuh awal mulanya tuh di jebak ci itu. Aduh beri loh di jebak. Jadi ditelepon sama si Andre. Dem main yuk have fun doang. Cuma main ketawa-ketawa doang. Saya bilang ini serius saya gak pernah latihan. Saya bilang udah hampir 4 tahun 3 tahun lebih gak pernah latihan. Intense gitu. Enggak katanya nanti main sama artis-artis gitu. Terus yaudah have fun-have fun doang ketawa gitu. Oh yaudah ikut oke. Pas tiba-tiba kesitu. Kan dia pengundian dulu ci ci. Mantep siapa? Kok ini vibesnya udah beda ya? Udah kayak apa ya? Iya kayak udah. Sesuatu yang serius ya? Iya kayak final super serius ini jatohnya udah gitu kan. Nah pas udah main latihan. Ternyata itu beda ci. Memang apa ya? Jiwa-jiwa badmintonnya itu tetap keluar. Ada gak mau kalahnya tuh tetap gak bisa bohong gitu. Ngeri loh. Padahal tuh namanya badminton fun. Iya fun tapi jadi serius turnamen gitu. Terus Depp diundi partner siapa Depp? Dapetnya memang partner Andre gitu. Jadi apa ya dari fun jadinya mau final dong minimal gitu. Mau fight gitu ya. Luar biasa. Depp itu berarti latihan dulu persiapan? Sebenernya latihan sendiri sih ci latihan. Kalau untuk dateng bareng kan kayaknya gak mungkinnya bawa baby gitu kan. Jadi tetap yaudah nyolong-nyolong latihan seminggu dua tiga kali latihan sendiri. Nama suami lah gitu. Tapi tetap yang namanya gak mau kalahnya tuh tetap langsung keluar. Adrenalin langsung keluar ya Depp. Jadi ada momen juga ketika pas lagi main sampe kaki itu gemeteran pun masih mau ngejar itu bola gitu. Masalahnya kalau dulu tau bisa ngejar. Kalau sekarang tau gemeteran ci. Gemeteran. Depp jadi kalau ngomongin event badminton fun itu akhirnya main berapa kali Depp? Akhirnya udah kayak main final super series sih sehari main beberapa kali. Karena mikirnya cuma sekali. Ternyata beberapa kali. Jadi sampe pas mau ngambil chop tuh kok kaki gemeteran ya gitu. Tau bolanya disitu. Iya tapi kok gak bisa ngelangkah kesitu gitu ya ci. Iya udah memang udah beda lah beda. Iya iya. Terus akhirnya hasilnya apa sampe jadi runner up? Iya runner up akhirnya. Tapi memang pas di final gak bisa main maksimal karena antrenya kan keram. Sama dia juga gak pernah main tapi ya itu tadi ci. Kita kalau udah di lapangan maksa. Iya iya jadi maksa gak inget umur kita kan gitu. Depp itu berarti ini awal mau main badminton lagi atau gimana? Maksudnya mana tau kan sekarang banyak turnamen ada tarkam-tarkam kayak gitu. Gimana Depp? Jadi awalnya selama ini kan kalau tanya orang ci udah kangen belum? Selalu jawabnya belum, 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 belum. Tapi ternyata ci setelah kita turun langsung ya main ngerasain vibesnya pertandingan. Ternyata dalam hati gue kangen ya gitu. Udah beneran kangen gitu ya. Iya ternyata ih kangen ya. Nah setelah abis dari situ jadi mulai rutin. Memang gak badminton tapi udah rutin jadi tiap hari sekarang olahraga gitu. Olahraga apa Depp mis maksudnya tuh? Eh kalau kayak sekarang tuh ngomongnya apa ya? Kayak bodi kombat. Kalau kita dulu mah kayak circuit training lah ci. Penguatan dah ya? Iya penguatan siapa tau kalau nanti main tarkam kan gak? Udah siap. Oh iya dong gitu. Biasa nih keada raja tarkam nih mungkin akan ada ratu tarkam Indonesia. Tapi kalau jadi pemain seperti itu waktunya harus juga dipertimbangkan ya Depp. Iya bener. Ada Mika ini ya. Mungkin nanti kalau udah sedikit lebih gede mungkin udah lebih ngerti bisa ditinggal. Ya masih ada kepengen lah nyemplung di dunia badminton. Kapan Depp kira-kira bisa ditinggal? Ini kan susah nanya ke mama kalau masalah bisa ditinggal kapan ya. Pokoknya sesiapnya Mika gitu ya Depp. Oke itu satu yang dijalankan. Kemudian sekarang jadi komentator nih di tim Jebret. Oh di Jebret. Itu gimana awalnya tuh Depp? Awalnya itu tuh sama ci dikontak dari tim Jebret. Ditanya eh bisa gak hari Sabtu waktu itu lagi Indonesia lagi semi sama final kalau gak salah. Kejuaraan apa Depp? Kejuaraan apa ya yang Dedis final sama Fajarian kalau gak salah. Lupa saya. Lupa. Iya lupa. Jadi pas disitu ditanya bisa gak nih untuk komentator reaction. Ih kayak gimana belum pernah gitu. Cuman ya tadi ci kalau kita mikirin terlalu jauh. Aduh gak pernah. Aduh gak biasa. Jika jalan-jalan. Yaudah langsung bilang yaudah oke coba. Nah awalnya dari situ gitu. Ternyata ih seru juga ya gitu. Nah lama-lama akhirnya kita rutin tuh. Setiap minggu ada. Oke. Oh iya oke. Jadi komentarinya lebih santai kalau ini ya. Iya lebih ngobrol santai gitu. Terus ngebahas misalnya next turnamen siapa yang mau main. Prediksinya gimana lebih ke situ aja sih. Jadi berapa orang kalau biasanya Debbie siaran? Biasa sih bertiga. Satu lagi? Agri kalau bisa. Oh Agri. Kalau Agri gak bisa nanti baru tuh diganti sama misalnya yang lain siapa gitu. Tapi yang biasanya sih saya sama Andre gitu. Kemarin semua Agri juga. Seru ya Deb? Seru ternyata. Oke. Jadi pembelajarannya gimana? Belajar awalnya tuh udah langsung nyemplung aja? Udah langsung nyemplung juga. Tapi apa ya sih. Jadi ya kita harus ngikutin lagi gitu. Jadi ternyata jadi junior mah harus wawasannya luas banget ya gitu. Karena kan harus tahu. Begitu ditanya ini harus tahu gitu. Jadi ya belajar lagi. Oke. Jadi apa ya. Balik lagi ke dunia badminton ya. Mereview lagi. Mereview lagi. Oke. Tapi sekarang nih berarti Deb semua sektor nih? Iya semua sektor. Iya dong mau tidak mau dong. Sampai junior pun jadi sampai ngikutin kita sekarang. Nah itu dia. Ngomongin kalau soal junior ganda campuran. Nah ini lupa ditanya gimana Deb? Kalau junior sih kayaknya prospeknya cukup menjanjikan lah Ci ya. Kemalian juga kejuaraan dunia juga cukup menjanjikan. Memang belum juara tapi cukup menjanjikan gitu. Udah lagi kan sekarang pelatihnya juga ada Kak Vlandi. Maksudnya ya harapannya sih kedepannya bakal banyak yang bisa muncul lah. Iya. Karena apa sih ibaratnya generasinya ini kan nggak boleh putus ya. Iya. Karena sebenarnya sempat terputus kan udah. Iya betul. Dan memang apa sih kalau ganda campuran ini selalu diharapkan. Maksudnya ada medali. Ada sesuatu juara lah ya. Iya. Tapi dengan komposisi sekarang harapan debi pribadi apa sih? Ya harapannya itu ganda campuran bisa balik kayak dulu Ci. Maksudnya kayak dulu tuh kita tuh jadi apa ya. Jadi kayak sesuatu sektor yang diandalin. Ini kita ya harus legowo ngomong bahwa kita udah kesalib sama sektor lain. Bahkan sama ganda putri pun kita udah kesalib gitu. Jadi pengennya harapannya kita bisa kayak dulu lagi bisa apa ya. Berdampingan sama ganda putra. Kalau dulu kan seperti itu Ci. Betul. Gantiannya di situ. Iya. Ganda putra dan ganda campuran. Dep. Tapi kalau melihat kekuatan ganda campuran dunia. Maksudnya gini loh. Oke lah terlepas kita ada di posisi sekarang. Tapi perkembangan ganda campuran dunia ini semakin membaik. Biasa aja. Atau gimana sih? Jangan-jangan mereka yang memang juga apa ya. Ngebut juga untuk bisa mengejar prestasi ini. Sebenarnya sekarang tuh lebih menariknya itu. Karena banyak kayak sekarang Perancis ada gitu lah Ci. Thailand sekarang juga ada dua pasang. Selain subsidi ada yang juniornya juga. Iya. Kalau dulu kan memang apa ya. Iya. China. Jepang tuh dulu gak terlalu. Iya. Belum. Iya. China terus ada Korea. Korea. Indonesia. Terus Denmark. Kalau dulu kan. Persaingannya maksudnya belum seluas. Iya. Macem-macem lah ya. Lebih lebar. Tapi memang kalau dulu. Misalnya kayak Cina dia punya empat pasang gitu. Iya sih. Korea dua. Jadi tetap di satu negara yang kuat banget. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya. Ya semua negara ada nih sekarang pentolannya gitu. Sebarannya lebih banyak ya. Oke. Itu. Kenapa bisa seperti itu. Atau karena memang rally point sih Dep. Yang bikin maksudnya jadinya. Unpredictable aja. Persaingannya. Rally point juga Ci. Karena kan pemain-pemain Eropa. Kayaknya lebih enak ya. Nyaman ya. Iya. Lebih nyaman main rally point. Makanya juga sekarang bisa dilihat pemain Eropa juga. Sering muncul gitu. Kayak kemarin bisa piek. Masih muncul gitu. Di usia dia yang. Iya benar. Muda. Tapi masih bisa bersaing nih. Di rally point gitu. Betul. Betul. Dan di turnamen yang sekelas 300 gitu ya. Iya. Oke. Ya berarti memang sebenarnya. Kalau bicara apa sih kualitas seharusnya tidak berbeda dari zaman debut main ya. Maksudnya yang diganda campuran dunia ini Dep. Kalau sebenarnya kalau ngomongin kualitas sih ya. Sebenarnya lebih enak sekarang. Oke. Karena dulu itu. Wah setengah mati. Mau masuk quarter final aja setengah mati gitu. Lawannya maksudnya jadi kualitas lebih kuat ya. Lebih bagus. Lebih merata. Iya. Kayak dulu tuh. Ci Butet. Zang Nanjoyunle. Mereka nggak pernah kalah sampai nggak nggak. Iya sih. Susah banget di kalahin lah. Iya. Setelah mereka masih ada Majin. Su Chen Majin. Itu pun juga. Susah banget. Betul. Betul. Belum ada Boy Shin. Terus juga ada pasangan Kim Hana gitu. Maksudnya mungkin mereka dulu pemainnya itu-itu aja. Tapi mereka tuh konsisten banget gitu. Untuk prestasinya. Iya. Dan untuk di kalahin tuh nggak gampang lah. Iya. Sulit gitu. Jadi sebenarnya sekarang lebih terbuka kesempatannya. Para pemain dish ya. Tinggal mereka ini. Berjuangnya seperti apa ya Deb ya. Oke Deb. Terima kasih loh Deb. Sudah hadir di upload. Sukses terus. Amin. Mudah-mudahan bisa. Apapun yang Debbie jalani bisa sukses ya. Amin. Bagaimana menjadi seorang pemenang. Baik pemirsa. Kita berjumpa lagi di April sebelah kembali. Bye bye. Thank you Deb. Terima kasih Ci. Bye bye.